Intro Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian meminta Gubernur dan Bupati Wali Kota Saaceh bekerja keras untuk meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama di masing-masing wilayah dipimpin agar mencapai 70% dalam sisa waktu tahun 2021 ini. Tito mengatakan, agar capaian vaksinasi Aceh secara akumulatif mencapai 70%, maka capaian vaksinasi setiap kabupaten kota harus merata mencapai 70%. Capaian setiap harinya perlu digenjot secara signifikan. Menurut Tito, bila capaian vaksinasi harian berjalan lambat, ia khawatir stok vaksin yang masih tersisa di kabupaten kota di Aceh berpotensi kadaluarsa. Angka 70% ini dapat dipercepat dengan dukungan bersama, Bupati Wali Kota harus bergerak serentak. Tak cukup dengan Pemda, tapi TNI dan Polri, BIN, JAXA, dan semua stakeholder lainnya harus terlibat, kata Tito. Dalam kesempatan itu, Tito menyebutkan sejumlah strategi yang dapat diterapkan di Aceh agar capaian vaksinasi meningkat hingga 70% dalam tahun 2021 ini. Pertama, ia menyarankan agar menggelar vaksinasi terpusat, sehingga masyarakat bisa mendatangi tempat tersebut secara massal. Strategi ini sudah diterapkan seperti di gedung Banda Aceh Convention Hall, kata Tito. Dalam kesempatan itu, mendagri Tito mengapresiasi kebupaten Simelu dan kota Banda Aceh yang telah berhasil mencapai vaksinasi hingga 70%. Ia juga mengapresiasi kepala daerah yang melakukan berbagai kegiatan inovatif untuk mengajak masyarakat antusias ikut vaksin. Seperti birin ada hadiah umroh, terus di Aceh Tenggara ada door prize bagi peserta yang ikut vaksin, kata Tito. Sebelumnya, Gubernur Aceh Nova Irensyah menyampaikan sampai 13 Desember 2021 dari sekitar 4 juta orang masyarakat Aceh yang menjadi sasaran vaksinasi COVID sebanyak 1,7 juta jiwa telah disuntik dosis pertama atau sebesar 43,9% dari target 80%. Nova merincikan capaian 1,7 juta itu terdiri dari 65.000 tenaga kesehatan, 88.000 warga lansia, 296.000 petugas publik, 1 juta masyarakat rentan dan umum, serta 247.000 anak usia remaja. Gubernur mengatakan, setiap bulannya capaian vaksinasi di Aceh terus meningkat. Pada bulan September, capaian vaksin meningkat sebanyak 6,3% dari capaian bulan sebelumnya, kemudian bertambah 5,9% pada bulan Oktober dan 7,9% pada bulan November, sementara per 13 Desember ini sudah bertambah 5%. Sehingga sisa target vaksinasi yang akan terus kita kejar adalah 36,1% atau sebanyak 1,4 juta jiwa, kata Nova Iriansyah.